Untuk jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate atau angka kesembuhan 71 persen. Rata-rata kesembuhan di Indonesia yang 71 persen ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia yang 72 persen. Pemerintah bekerja keras untuk menurunkan angka kematian. Rata-rata kematian di Indonesia menurun dari 4,49 persen menjadi per 13 September kemarin 3,99 persen. Meski masih sedikit lebih rendah dari rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18 persen. Angka kematian sebesar 3,99 persen mengalami penurunan dibandingkan angka kematian seminggu sebelumnya yang 4,2 persen. Pemerintah menambah tempat isolasi pasien untuk yang gejala ringan atau yang tanpa gejala dari COVID-19 ini. Untuk itu, untuk yang gejala ringan dari COVID-19 ini telah disiapkan untuk Jakarta Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Itu disiapkan dua tower, tower 6 terdapat tempat tidur sebanyak 1.746 sudah terisi 888. Sedangkan tower 7 terdapat 2.472 tempat tidur, baru terisi 749. Sedangkan yang untuk tanpa gejala, flat isolasi mandiri Wisma Atlet Kemayoran menyiapkan dua tower, yaitu tower 4 dan 5. Masing-masing untuk tower 4 ada 2.472 tempat tidur. Ini belum terisi. Sedangkan tower 5 terdapat 2.472 tempat tidur, baru terisi 81. Di samping itu juga disiapkan balai pelatihan kesehatan atau BAPELGES di Jakarta maupun di Ciloto. Kapasitas ada 326 kamar untuk bisa menampung 653 orang. Kami juga menyiapkan beberapa BAPELGES baik di Batam, Semarang maupun Makassar. Untuk hotel bintang 2 dan 3 di Jakarta juga dapat dipergunakan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala ini. Jumlahnya ada 10 sampai 15 hotel dengan kapasitas 1.500 kamar atau 3.000 orang. Ini bekerja sama dengan jaringan grup hotel Akor, Novotel, Ibis, dan lain-lain maupun Tausia seperti Haris dan sebagainya. Jumlah hotel ini dapat ditambah menjadi 15 sampai 30 hotel jika diperlukan. Di samping itu, hotel-hotel tersebut juga siap membantu pemerintah bila memerlukan hotel untuk isolasi di luar Jakarta. Selain untuk isolasi pasien yang gejala ringan maupun yang tidak bergejala, juga disiapkan untuk tempat perawatan pasien yang bergejala sedang sampai dengan berat. Khusus untuk DKI Jakarta berdasarkan dari pengecekan langsung, pengamatan dan juga sidak di lapangan, per 13 September 2020 pukul 12 siang, dapat kami sampaikan bahwa untuk DKI Jakarta masih mampu melakukan perawatan pasien COVID-19. Dengan rincian sebagai berikut, untuk merawat pasien COVID-19 gejala sedang, masih terdapat ruang isolasi pasien yang kosong, berjumlah 1.088 tempat tidur dari 4.271 tempat tidur yang ada. Dan dalam beberapa hari ke depan, ruang isolasi ini akan ditambah sebanyak 1.022 tempat tidur, sehingga menjadi 5.293 tempat tidur. Sedangkan untuk merawat pasien COVID-19 dengan gejala berat yang memerlukan ruang ICU, maka terdapat ruang ICU kosong yang berjumlah 115 tempat, dari 584 tempat tidur ICU yang ada. Dan dalam beberapa hari ke depan, dapat ditambah sebanyak 138 tempat tidur ICU, sehingga total menjadi 722 tempat tidur. Seperti yang diketahui, total relawan tenaga kesehatan, Nusantara Sehat dan Internship yang sudah ditempatkan, ada sebanyak 16.286 orang tersebar di rumah sakit COVID-19, dan Laboratorium Sarna Kesehatan untuk melayani terkait COVID-19. Dan masih ada 3.500 dokter internship, masih ada 800 tenaga Nusantara Sehat, dan di samping itu ada tenaga relawan 685, di sini termasuk di dalamnya ada dokter spesialis paru, anestesi, penyakit dalam, dan juga tenaga kesehatan lain, seperti perawat, dokter umum, dan sebagainya, yang siap dideploikan, siap untuk membantu bila ada penambahan tenaga yang dibutuhkan. Dan untuk yang terakhir, kami mohon untuk selalu patuh pada protokol kesehatan. Mohon partisipasi dari semua pihak, terutama di level kelurahan, desa, RW, dan RT, untuk menjaga kedisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan. Memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.